Terima kasih. 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 400 tahun keturunanmu akan dijaya di Tanah Mesir dan keturunan Allah Israel hidup di Tanah Mesir selama 400 tahun dan firman Tuhan kepada dia, selepas 400 tahun, Allah akan membawa mereka keluar dari Tanah Mesir Tepat sekali, 400 tahun orang Israel di Tanah Mesir dalam Allah membuat mereka keluar dari Tanah Mesir Dia membuat 10 pulau di Tanah Mesir sehingga orang Mesir menghalau mereka Tuhan Cepat-cepat keluar dari Tanah kami, kalau tidak kami akan berhenti semua Lalu Tuhan berkata kepada Musa, suruh orang-orang Israel minta dari tetangga, dari majikan, dari bosnya, apa saja Lalu mereka masih-masih minta, bagi emas, bagi perak, bagi semua duit, bagi akal, bagi semua ATM, kredit semua, semua dibagi Dalam satu malam, orang Mesir jadi bukai bengkau sambil beri Kerana orang diberi kepada orang Israel Dan Tuhan tidak pernah mengolong, Alkitab tidak bermasalah, Alkitab tidak pernah maaf Ingatlah, kebangkitan Yesus adalah kemenanganan Israel Dan Alkitab bukannya, cerita yang biasa-biasa Ada juga orang yang berkata, mungkin ini sebuah cerita sahaja Dan Alkitab itu, ditulis oleh empat puluh penulis Dan Alkitab itu ditulis dalam tempoh jaraknya, sama sekali empat penulis Bagaimana orang yang pun bakal tulis begini, dan akhirnya yang kemudian tulis begini Dan semuanya dalam satu langkah, satu bulatan yang bernama Yesus Kristus Dalam tahun dari surga Dalam tahun dari surga Dan saya sangat suka Lohanes 3 ayat 16 Tunggu lepas juga kita hafalnya Oke Lohanes 3 ayat 16, 123 Garma Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mempunyai Sehingga ia telah mempunyai anaknya yang tunggal Kejarangan Allah sendiri Allah sendiri yang menata, membentuk tulisan Alkitab Dan segala suatu waktu dia selesai Dan kita melihat satu gambaran yang indah sekali Dari kejadian sampai wayu Dan waktu kita melihat kejadian adalah menciptakan sesuai yang bicarakan Allah Tetapi manusia jatuh dalam dosa Dan waktu wayu datang adalah kitab perhiburan Kitab kemenangan Dan kita suka cinta Bukan kita menangkutkan Ya kita sudah belajar Berantakan Allah Dan kita wayu adalah Kitab pengharapan Kitab perhiburan Kita suka cinta Kitab kepenangan Karena wayu berkata bahwa akhirnya Kita masuk ke dalam kerajaan Bersama Tuhan Dan kau sampai kekal Haleluya Hintas sekali Dengan satu saran bahwa untuk terima Tuhan Haleluya Diburut pas kita saya tanya Tanya Allah Sebelah kamu lagi Dia sudah terima Yesus Tidak perlu Cis Belum Kalau datang semestinya itu penting Tidak tahu Bisa harusnya Cis Tanya lagi Sudah terima Yesus Tidak perlu Cis Cis Yes Begitulah Begitulah Kalau dia belum terima Tuhan Kalau dia suami kamu Beritahu dia Saya tidak mau masuk Tuhan 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 Aku pun terima Tuhan sekarang Supaya sama-sama masuk Tuhan Masing-masing teman-teman kawan-kawan Semua mereka terima Yesus Salah ya Beritahu mereka yang kamu tidak terima Yesus Masa kita merata Dan itu kami menakutkan kawan-kawan kami waktu kami berada di rumahnya Waktu kebaktian yang ada ajar, kamu mau ajikan kepada teman Yesus Namis-namis Ketanyaan yang satu, kenapa aku nangis? Jadi saya punya yang disitu, seperti teman wanita saya Oh, saya cuman-cuman banyak Ketauan juga, karena aku ini Akhirnya, walaupun kau kata-kata, kau kirim aku kan Orang lain berlumah, kawan-kawan teman-teman berlumah Ketika bahasa dulu kasar, sudah lembut Duh, eh, kenapa kau? Masa-kenapa, kenapa baru yang masak-kenapa? Ketika kamu, kamu mau kikasar, mau kikasar Orang pergi minum, ikut juga Mata-mata tenang raja di surga sudah? Ketika Alleluia Nah, begitulah Harus seperti itu Dan yang seterusnya, yang ketiga Kebangkitan Yesus adalah pengenangan kita Sebab itu adalah suatu kekekalan Orang sudah melihat Tidak ada kekekalan di sini Orang sudah melihat bahwa Yesus sudah mati di atas penselik dan selesai Bagi surga Misi Tuhan Selesai Ambil saya bersedara Memihak kepada Tuhan Kembalikan kita kepada penciptaan Dan waktunya bangkit Mulailah cerita kekekalan Seharusnya waktu kita dengar Yesus bangkit Kita mulai memikir tentang kekekalan Kita mulai memikir tentang perkara-perkara jatuh Tuhan Kita mulai memikir tentang pekerjaan perkara Allah sendiri Bagaimana saya untuk siap memuji menyembah di surga Membuktikan saya seorang Mempercayakan Yesus dan Sudah melahir menyembah di hadapan Jumpaan orang lain Karena disana saya itu saudara yang membawa puji-puji Ready lah kamu yang main musik itu Alleluia Ready yang main musik Ready untuk main musik di surga Kerana ikhli sudah asetan Lucifer sudah jatuh Dan semua musik ikut jatuh badannya Pada mulanya Lucifer itu musik datang dari badannya Dia membawa puji-puji Segala semua percinta dan seterusnya Alam semesta seluruh surga Menuju ke Allah Waktu dia membawa puji-puji Tetapi waktu dia jatuh Dia sudah tidak ada Dan Tuhan mencari Pemimpin puji yang baru Dan ditemukanlah manusia Saya itu saudara Alleluia Disana kita sama-sama Jatuh apa semua Penyanyi-penyanyi dari bumi Penyanyi-penyanyi dari bumi Cerita warna sebelah Tonton penyanyi di surga Tonton penyanyi Lalu kita bisa Hanya main musik kita dapatkan Kalau kita dapatkan sini Tepatkan juga sana Saya beritahu apa ini Saya beritahu apa ini Saya beritahu apa ini Saya beritahu apa ini Seperti pada saran musiper Mana boleh bawa jalan ke surga? Tidak ada Orang nanti belakang kata Wih, kenapa bawa sampah ke sini? Orang bawa masker ke surga Bagaimana? Jadi apa malah sampah di sini? Sekali orang tiba dalam surga itu Jalan banyak masker Itu sebabnya penjuri tidak boleh masker ke surga Karena kamu tidak terlalu banyak Berbakti-bakti Hebat Nah, main base itu pun Tidak boleh dibawa mana ada ekspresi Itu base tidak boleh dibawa Tidak boleh dibawa keyboard Tidak boleh dibawa keyboard Dan musik akan Dikluar dari tubuh kamu Dan seluruh alam Seluruh surga akan seluruh Melayukan akan Menyembah dan mereka sangat selanjutnya Rapinya Kembali juga Tidak sesama puji-pujian Yang telah bilang dari surga berlalat-lalat Yes Alleluia Nah, tembolin pun tidak dapat dibawa kesana Penuh Kalau kamu dituruh dengan tembolin Kamu dituruh dengan tembolin Kalau kamu dituruh dengan tembolin Kamu dituruh dengan tembolin kamu Masa basahnya begini Kenapa tembolin tidak dapat dibawa Dan penelitian tanya Macam mana tembolin? Wih, begini, begini Mulanya Kamu ikat-ingat itu ribu Bingung Malaikat Nanti mereka tanya Kenapa tembolin? Bagaimana dengan tembolin? Oh, dia ada 10 bulan 2 bulan 3 bulan Bulan semangat? 1 bulan 3 bulan Ada piring-piring Tebang saja Eko Kalau Eko Kami tahu Kami mulai Eko Rapinya Malaikat Tidak Begitulah Hal yang begini Jangan lupa Malaikat Di sudok Kita main-main Kerana semuanya Diwujudkan dalam fisikal Di dunia ini Lalu Sipel Terkejutnya Tentukan Mungkin macam itu Kerana Dari tubuhnya keluar Bunyi Yang diciptakan Bersama-sama Pada hari pertama Dengan timbrul Bata timbrul Yang tembolin Musik Itu diciptakan Dengan tembolin Dan akhirnya Musik keluar Dari tubuhnya Yang diciptakan Bersama tembolin Lalu Yang main tembolin Yang main-main Itu diciptakan Sejak berbapalak Bersama-sama Dengan politik Bujian yang luar biasa Ajar Dan jatuh Kemudian Kerana dia Sombong Dan satu nasihat Bagi kamu Yang pandai Musik Mereka merupakan Pada nyanyi Ataupun kamu Yang cantik Cantik Jangan Sombong Beritakan Sebelah Jangan Sombong Nanti dibuang Seperti usufa Haleluya Haleluya Nah itu sebuah kekekalan Kemenangan kita Yang sebuah kekekalan Dan saya sangat suka Alkitab sebut macam ini Dari kekekalan Sampai kekal Allah menciptakan Langit dan bumi Dan akhirnya Kekekalan Tiba Sehingga ada nyanyi Yang diciptakan Pada suara Sambil berbapalak Ada cerita Dalam kitab tua Ada cerita Dalam kitab tua Pada asal mulanya Dunia dan isinya Ada cinta dan tawang Ada perang dan damai Ada kuasa yang besar Ajaib semuanya Tidak ada yang Tidak ada yang Tiktok Tidak ada Ajuji betul Seperti dongeng Dari surdawi Dongeng yang inda Punya maknawi Dengarlah kawan Itu Gantongin Tetapi Jawabnya Tentang Dosa Kita Haleluya Ada yang mau anabat Dari saya punya suara Ada 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 Seperti Dongin Gaisur Dongin Yang indah Punya Dengarlah kawan Itu Kambangin Tetapi Saddanya Tuhan Sang Pencipta Ayat pertama itu Iblis jatuh Dan menjatuhkan adam dan awam Dan yang kedua adalah Sabda Tuhan menjadi manusia Yohan 1 Ayat 1 pada mulanya adalah Firman Firman itu adalah Arah Firman itu bersama-sama dengan Arah Dan dalam Yohan 1 ayat 14 Kata Bahwa Firman itu menjadi manusia Yaitu Yahweh Dari negeri Israel Namanya Yesus Kristus Dia menjadi manusia Itu kisah yang dibuat dalam nyanyian itu Dan Adalah sebuah ketika Saya dan saudara Harus Memikir bagaimana Ketika itu Haleluya Jangan susah Kalau Kamu kurang cantik dari orang lain Jangan susah Kalau Kamu DPP Dan Ada yang susah hati Tentang Yang lebih besar Dari kami Tahu Semangka Ada yang susah hati Kalau Rambut Mereka Terbang kita Menurut Tapi kalau Rambut Kita Menyipus Kurang Dia Susah hati Dan apa Kalau Kita akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Semua Kita Luar Biasa Happy Oh Repil Oh Repil Oh Repil Oh Apa Bicara Oh 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 Terbang Terbang Sebusina saya nyanyi seorang-seorang kita mau minumkan Tuhan saya sangat suka minumkan Tuhan kita kejumpaan betapa indahnya dalam hati Tuhan kita belajar baca mana masanya ada di surga 23 jam setengah orang menguji-muji di surga hanya sekejap saja orang berdiam diri dan mulai dari sekarang kita inilah kita inilah para orang-orang penyanyi dan kita berhubungan aleluia kita sangat-sangat nyanyi kepada barisan kita berhubungan kita saya hanya mau menuju di sini sejauh rasa macam mana begitu terima kasih wanita itu apanya nah Terima kasih. 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 Terima kasih.